Halo semuanya, selamat datang channel Fixed ID dimanapun kalian yang berada menonton video ini semoga kalian sehat saja oke, sesuai dengan judulnya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu yaitu buff dari Misori yang sekarang menurut gue udah lumayan oke lah udah kayak gak begitu badut-badut amat lah kalau memode online ya, karena kita bisa bilang Misori ini masih sangat layak beli karena ada rudalnya dan air defense juga ada yang bisa digontak-ganti, nah langsung aja disini kita bahas untuk buff dari USS Misori ini nah, kalau kalian bisa lihat sendiri disini buff dari Misori ini tuh cukup banyak ya, yang pertama itu dari akurasi meriamnya keseluruhan, terus ada peningkatan manuver dan peningkatan jangkauan radar, ya pokoknya kalian bisa baca sendiri aja, ini adalah buff dari USS Misori gimana menurut kalian dari buff USS Misori ini, apakah udah cukup puas gitu, oke disini kita tes dulu model latihan untuk total damage yang dihasilin dari Misori ini 54 ribu dan untuk meriam ketiganya atau meriam multifulsi 9 ribuan yang ini bisa ngelock pesawat drone helikopter ya 9 ribuan cukup bagus, karena dapat tambahan buff juga nah, misalnya misalnya kalau kita langsung combo ya, misalnya disini kita keluarin high core combo uh, damage-nya guys boost damage-nya gede juga ternyata ya nah, coba sekali lagi deh diam atau deh diam atau deh coba ya kira-kira kalau full combo gitu kan ini kita pakai high core ya rudal epic coba total combo-nya atau total boost damage-nya sekitar 300-an lebih ya itu kalau masuk semua ingat ya dan ya kayaknya menurut gue cukup worth ya sekarang Misori ya dan untuk masalah manuver-nya juga udah lumayan langsung aja kita coba main mode dominasi mode baru let's go ya, kita udah masuk dalam game line-nya kira-kira begini teman-teman ya tampilan Misori sekarang dengan skin gratis bro, ini skin-nya gratis guys misi keren bro Misori nih bos single dong dulu gue suka Misori nih kalau bisa dibilang Misori ini salah satu battleship pertama gue ya karena dulu emang gue tuh nyari apa battleship yang multi roll ada rudalnya gitu kan dulu kan kadang kadang bingung juga antara Misori Yamato kalau kalian pengen DMX sakit ya Yamato kalau kalian pengen ada rudalnya ya ambil Misori begitu sih dulu gue ya makanya gue ambil Misori dulu guys karena emang gue suka banget Misori ada mariam ininya bisa nembakin pesawat juga dan ada rudalnya disini kita pake apa ya S500 ya biar rontok-rontok maksudnya ternyata gak aduh ini akibatnya nih gue kalau bawa rudal S500 gak ada kapan induk gitu ya hai gimana ngobantek kapan induknya ini kayak kayak gini model dan ini untuk peningkatan buff akurasinya cukup bagus ya kalau kita bisa lihat tadi gitu kan di mode offline eh mode letihan tadi ya langsung kita bantai ya gak apa-apa bawa SD Martens 500 lah udah lumayan ini bawa hiker enak sih guys tadi salah bawa rudal pula gue kira tuh ada ini tadi gue kira tuh ada kapal induk agak mencar ya karena gue gak ada samping ya emang kurang bagus kalau pake kapal battleship gak ada samping ngadapnya lurus seharusnya lurus coba ya kita lurusin ya kita lurusin cuma dapet 52 ribu ya masih semua ini selama ratu bah juga ya waduh dibrondok rudal basem rudalnya banyak banget guys oh ini wah ini depan gue guys oke mantep lumayan akurasinya kalian bisa liat ya karena peningkatan akurasi juga ya ton cannonnya meriam utama oke mantep masuk bro itu dia guys manuver udah gak terlalu berat sekarang gitu kan speednya udah lumayan dengan 19 knot ya sekarang ya kalau mau ada gameplay kalau apa disana guys oke mantap ada belgoro kabur aja kabur ketemu belgoro kabur aja guys wah ada battlefield disana ya gak usah dilawan ya belgoro ya mantap mantap guys ih gak mahal juga kabur 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 kawan belgoro harus dihindari ya ya pokoknya kalau pakai battleship itu hindari banget belgoro nya guys hindari banget kalau gak salah belgoro nya dihindari juga deh nah itu enaknya menggunakan S500 cuman ya damage nya gak gede gak terhabis kalau disana ada BB ya ada BB disini kalau kita hajar waktunya dulu guys jangan kebiji gak apa-apa lah ya aduh susah banget mundur 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 awesome yakin lo dek yakin lo Missouri gue habis buff nih bro bener aja lo mau berhadapan sama Missouri gue yang bener aja ninggal lah lo kira Missouri gue ini Missouri pace lama ini pace baru co gak bisa temen-temennya oke oke sih kalau sudah cukup lumayan enak enak gitu kan karena ya buff nya sangat menguntungkan banget buff akurasi meliam buff manuver biar gak terlalu lambat lepas belok oke sih skill 3 mantep dan gue belum mati ya dari tadi ya mantep emang sih semua tergantung pilot sih sebenernya oke oke dapet ya damage di sekitar 80-an ya ah mati juga akhirnya setelah cek yang lama mati juga ya gue harus ngelawan wangking sih wangkingnya di sana tuh jauh banget ya guys tapi tetep aja masih sangat berat ya Missouri ini ya ya namanya juga battleship guys kalau mau cepet ya gak usah pake Missouri gak usah bawa battleship gitu pake lah kapal-kapal yang cepet mungkin kapal battle pat mungkin kapal battle身 kapal ee apa namanya frigate ya right tapi oke sih ngebantai menggunakan meriak juga lumayan ya kalau gak salah ini buff juga kasih ya buff ya yang awalnya cuma nampak 50 menjadi 50 ya tuh manoeuvernya udah lumayan enak lah nggak seberat dulu dulu tuh sumpah berat banget nah menang guys gila temen-temennya gini-gini Missouri gue cukup bergairah ya cukup over-over power ya ya oke lah kalau pendapat gue tentang USF Missouri setelah debuff gitu kan gimana menurut kalian silahkan tulis pendapat kalian aja di kolom komentar itu aja video kali ini sampai jumpa di next video